Bagaimana video selanjutnya? Kita saksikan bersama-sama Lanjut Salam semua sahabat yang ada di Manapun berada Perkenalkan Nama saya adalah Purwaningrum Nama asli saya adalah Purwaningrum Dan nama baptis saya adalah Ruth Jadi biasa saya dipanggil disini itu Ruth Disini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan Yang sangat amat dasyat Dalam kehidupan saya Dulu saya seorang muslim Dari waktu kecil Bahkan dari keturunan-keturunan saya Tidak ada ceritanya yang beragama Kristen tidak ada sama sekali Nenek, kakek, buyut-buyut yang di atas Tidak ada sama sekali yang Kristen Mungkin kejawen ada Karena saya dari orang Jawa Kejawen ada Terus akhirnya ke muslim Akhirnya terus ada yang berpindah ke muslim Islamnya muslim Tapi dalam sejarah tidak ada ceritanya ke Kristen Begitupun juga saya Pada waktu dulu tidak pernah berpikiran untuk menjadi seorang Oke Disini dia Ngakunya sih keturunan orang muslim semua Tidak ada yang Kristen Keturunan itu tidak jamin ya Mau kamu keturunan nabi sekalipun Itu tidak jamin kamu akan Jadi kafir atau jadi muslim itu tidak jamin Karena Ada contoh-contoh dan fakta yang sudah terjadi Ada anaknya nabi itu kafir Anaknya nabi Noah Istrinya juga kafir Terus lagi Pamannya nabi kafir Ya kan Terus itu seperti Abu Lahab Abu Jahal Abu Talib Istri nabi Lut Istri nabi Lut Juga kafir Jadi Hubungan kekerabatan Itu tidak ada hubungannya dengan iman Karena iman ini Itu Tergantung bagaimana Dia itu bergaul Dengan Siapa dia bergaul Disitulah dia akan Terbentuk Maka kata nabi Agama seseorang itu tergantung dari Kawannya Ya kalau kita Bergaul dengan penjual ikan asin Ya kita Akan bahwa ikan asin Kalau kita bergaul dengan Penjual parfum Paling tidak kita ikut Wahami Begitu ya Sudaraku Jadi Bukan apa ya Bukan istimewa Orang tuanya itu Muslim semua Tidak ada keturunan Kita tidak ada yang istimewa Ya Karena Allah itu Memberi Priwil kepada kita Kamu jadi kafir Monggo Beriman Monggo Ya Tapi Akibatnya ditanggung masing-masing Kan begitu Oke lanjut Bang Indra Monggo Kalau mau komentar Bang Handi Mohon izin Pak Jul Pak Deseki Ya ini Membuktikan bahwa Orang yang ngaku murtadin ini Entah bener lah Dia murtadin beneran Atau ngaku-ngaku murtadin juga Belum jelas ya Statusnya Tapi Yang pastinya adalah Dia tidak Tahu apa-apa Jadi dia tidak tahu apa-apa Tentang Islam Pengetahuannya tentang Islam Itu Bisa dikatakan Nol Karena apa Karena saya juga Baru dengar ya Kalau ada wanita Beragama Islam Itu disebut Muslim Ini saya baru dengar Kalau Muslim Nah iya Gitu loh Ini kan dasar gitu Artinya sebelum mendalami Keilmuan Setidaknya dia tahu Identitas ini kan dasar gitu Kalau identitas aja sudah salah Dalamannya pasti salah gitu Terima kasih Teman-teman Ya Tambahin dikit Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita dengar memang ini ada semacam pembohongan publik ya Tapi oke lah Yang namanya manusia lahir itu suci Dia itu bayi itu muslim Karena patuh dan taat Kan begitu Hanya orang tua Dan lingkungan lah yang membuat dia menjadi apa Menjadi muslimah Muslim atau menjadi agama Islam Nah orang yang kayak begini Mulai dari kecil Lingkungan dan orang tuanya Dan semuanya itu Yang membawa dia kemana Begini Nah kisah-kisah begini Sebenarnya gak layak Dipublikasi Karena ini tidak ada edukasi gitu Malah bahan tertawaan Tapi di sisi lain Mereka merasa bangga Dengan adanya cerita begini Dia menjadi murtan Padahal kalau orang Menelaah secara akal sehat Ini gak bisa Gak ada edukasi nyaman sekali gitu Hanya semacam Apa ya Menceritakan aibnya sendiri Bukankah aib itu gak perlu diceritakan kepada orang lain Agar apa Orang lain ini tidak berpikir negatif terhadap kita Cukup kita saja Ya Mengrefleksikan Apa dosa kita Kemudian Kita memperbaiki diri sendiri Dengan bimbingan orang-orang yang kita percaya Kan itu sebenarnya Kalau orang lagi galau Tapi ini orang yang gak apa-apa lah It's okay lah Buat Apa namanya Buat Kita tertawa lucu aja Mendengarkan kisahnya Kira-kira begitu Pak Jul Lanjut Bahkan baru-baru menjadi seorang Kristen Bahkan saya dulu pernah Dalam penjara pun juga Saya pun pernah ngajarin seorang Kristen Untuk mu'alaf Masuk ke Islam Gitu kan Saya pikir saya bangga Karena bisa membuat seorang Muslim Membuat orang Kristen menjadi seorang Muslim gitu kan Singkat cerita saya Singkat cerita Dia itu masuk penjara karena apa Ya Dia masuk penjara karena apa Mungkin kalau masuk penjara itu Karena tahanan politik Ya Itu bisa jadi Dia memu'alafkan orang Tapi kalau dia masuk penjara Karena ngelontek Karena pengedar narkoba Tidak mungkin Dia akan memasukkan orang Apa Orang Kristen ke Islam Itu tidak mungkin Nonsen Bagaimana mungkin Orang yang tidak pernah taat Kepada Islam Ya Seorang pengedar narkoba Tiba-tiba Dia bicara tentang Islam Yang mau percaya Sopo Kamu gak usah Paling yang diajak ngomong Akan ngomong begini Kamu masuk penjara Kenapa Karena ngelontek Kecidok Kena rajia Yaudah Ya gak usah ngomong Soal agama sama saya Soal suci loh Kan pasti seperti itu Siapa yang mau percaya Kamu masuk penjara Karena apa Karena narkoba Jadi kamu Soal-soal sekarang Ngomong agama sama saya Soal suci loh Kalau kamu mau Tentang apa Kalau memang Kamu tahu tentang agama Gak mungkin Kau jadi Pengedar narkoba Kan begitu Itu nonsen Gak mungkin Dia bisa memu'alafkan orang Sementara dia masuk penjara Karena kriminal Terima kasih Lanjut Cerita begini ceritanya Pada waktu kecil Saya Memang dididik secara rohani Secara agama Luar biasa Dididik suruh mengaji Solat lima waktu Mengaji Diajarin agita-agita Islam Saya bahagia sekali Waktu itu Sampai usia saya Kalau gak salah Sampai kelas 5 SD Atau kelas 6 SD Saya tinggal dengan Kakek dan nenek saya Yang sangat Mencintai saya Karena mama saya pisah Mama papa saya pisah Jadi saya dirawat Sama kakek nenek Saya bahagia Dididik oleh beliau Kemudian gak lama Kakek saya meninggal Waktu kelas 5 SD Kalau gak salah itu Kakek saya meninggal Akhirnya saya harus Ikut budi Ikut budi itulah Karena ikut budi Pekerjaan suaminya Gak bagus Masih honor Masih honorer Gitu kan Akhirnya saya harus Diikutkan oleh Saudaranya pak Saya juga Saya harus ikut orang lain Diangkat anak Oleh orang lain juga Saya tinggal di Sebuah desa Dan disitulah Saya mengalami Suatu permasalahan Pada waktu itu Yang gak mau saya sangka Saya jatuh dalam Saya jatuh dalam Apa lingkungan Lingkungan yang gak bagus Istilahnya Lingkungan teman-teman Saya bagus Disitulah saya mulai Mengenal Namanya Pilkuplu atau apa Yang mengenalkan Bukan dari orang lain Atau teman-teman Tapi dari keluarga sendiri Sudah Kan udah ketahuan Murtadin itu Pasti goblok Belajar agama Sampai kelas 5 SD Dapat apa Baru ikrok 1 Ikrok 2 Ya Dapat apa Kalau orang Kalau orang kayak gini Terus Murtad itu Apa hebatnya Apalagi Pergaulannya dia Masih kecil Masih usia remaja Mungkin masih ABG Sudah minum-minum Penguklo Ini sudah jelas Bukan dari muslim Yang benar Sudah jelas Kan begitu Dari pergaulan saja Sudah salah Nah Akhirnya dia Lama-lama Murtad Gak ada hebatnya ini Sampah Di dalam Islam Ya orang kayak gini Kalau Murtad Subhanallah Saya bersyukur Orang kayak gini Murtad Kenapa Islam bersih dari sampah Terima kasih Ya ya Ini ceritanya Kelas 5 SD Tinggal di rumah kakek Kakek meninggal Pindah ke rumah buddha Kadang-kadang Sama orang lain Langsung pil koplo Ini umur berapa Udah nelan pil koplo Ini bocah ini Nah ya itu Artinya memang Udah salah gaul Nah kalau dia seorang muslim Memang dari kecil Gak mungkin Saya yakin gak mungkin Kenapa Karena Pasti Tidak akan Salah bergaul ya Kalau usia-usia Sebegitu gitu ya Untuk itu teman-teman Ini cenderung Mendiskreditkan Ajaran Islam Waktu dia kecil It's okay lah Kalau dia jujur Bahwa dia memang muslim Ya udah dipertanyakan Kok muslim kayak begini gitu Muslimah kayak begini gitu Kenapa langsung pil koplo sih Pak Dia gak ada yang lain Apalagi anak perempuan loh Anak perempuan gitu Anak perempuan sampai nelan pil koplo ini Sudah waduh Mungkin dia hidup di lingkungan Lokalisasi mungkin Pil koplo loh Sudah Ya saya Saya pernah hidup di Jakarta Bagaimana lingkungan di Jakarta Itu gak ada Anak-anak usia SMP Apa itu ya Sudah terjebak ke pil koplo Seperti itu Itu anak perempuan loh Ini anak perempuan Kalau anak laki-laki mungkin lah ya Karena mungkin Pergaulannya sudah agak meluas Kalau anak-anak perempuan Terus Usia-usia segitu Pil koplo ini gimana gitu loh Itu berarti lingkungannya itu udah buruk Bener Bang Andi Gak ada nafas keislaman sama sekali Disitu Betul Ini mohon maaf ya Saya di Jakarta Tau semua kehidupan kayak beginian Mulai dari tinggi rel Sepanjang Roksimas Dan Tanabang dan sekitarnya Itu daerah wilayah saya Saya kebetulan berkecimpun di Dunia Dalam pencegahan Penyalahgunaan obat-obat terlarang ya Saya mulai ungkapkan sedikit demi sedikit Bahwa saya Saya jarang menemukan Anak di bawah umur Apalagi Seorang perempuan Yang muslimah itu Terjerumus dalam hal ini Biasanya yang saya temukan itu Anak-anak muda yang masih laki-laki Umur-umur sekolah Menengah atas Itu pun masih banyak Yang bisa diselamatkan Dan tidak ada yang murtad Saya di lapangan loh ya Saya di lapangan Nah kalau ini Bener-bener dia murtad Gara-gara beginian Ini namanya Apa ya Ada pembohongan publik Untuk itu teman-teman Ini bukan Kita ambil edukasinya Ini hanya Buat apa ya Bahan Tertawaan saja Begitu Bahwa kok ada orang Kayak beginian Perempuan pula lagi ya Kok sampai Nelan pilkoblo gitu Ngerti gak namanya pilkoblo itu Pilkoblo itu Pelanjing BK-BK Ya Itu di Terlarang Dan sangat Merusak Badan kita Nah Kalau sudah menelan itu ya Imbasnya adalah Merusak semua Organ Organ Sarap kita Dan membuat orang Dalam keadaan tidak Mengkonsumsi Yang kayak beginian Itu Dibawa IQ nya turun Dan badan lemes Dan tidak bisa berpikir Apa-apa Dan harus Mengkonsumsi lagi Supaya dia bisa bersemangat Dan akhirnya Sudah kecanduan Merusak semuanya Agama lupa Tuhan lupa Semua lupa Cenderung ingin mengkonsumsi Terus-menerus Nah ini Disinilah Diamnya Sebenarnya Jadi bukan karena Dia dari tadinya Muslimah Ini Ini gak ada Korelasinya Begitu Ini memang udah Salah gaul Dan gak layak Dipublish Gitu loh Terima kasih Langsung kita live kan Ayo Ini udah live Langsung ikut aja Lanjut Pak Jul Cuma saya gak mau Membahas itu Karena yang mau Gak mau Membahas itu Singkat cerita Saya disitu Mulai mengenal Yang namanya Nipam Yang namanya Pelkoplo Yang namanya Ganja Disitu Terus waktu itu Gak lama kemudian Saya setelah lulus SMP Saya masuk ke SMA Nah di SMA disitu Saya berinisiatif Ingin mencari Papa kandung saya Kata tetangga Kata orang-orang Papa saya Kaya banget Gitu kan Papa saya disuruh nyari Eh kamu sudah besar Sudah mau 17 tahun Sudah sana Kamu cari Siapa papa kamu Gitu kan Papa kakak kamu Kaya Gitu kan Dene kamu kaya Papa kamu kaya Gitu Yang namanya anak Namanya anak ya Pengen ketemu Dengan papanya Gitu kan Akhirnya saya nyari Papa saya Di usia 17 tahun Itu hampir 17 tahun 16 tahun saya Cari Akhirnya saya nyari Papa saya seneng Gitu kan Ketemu Akhirnya tiba Waktunya ketemu Papa saya Papa saya seneng Saya di sekolahan pun juga Datangin papa saya 17 tahun 17 tahun gak ketemu Jadi ketemu papa saya Itu kayak drama Gitu kan Seneng banget Wah benar Papa saya ternyata Kaya Keren nih Gitu kan Tapi kebahagiaan itu Gak lama Kebahagiaan itu Gak lama Karena ada sesuatu Yang terjadi Ternyata Papa saya pun bahagia Bertemu dengan saya Tapi apa yang terjadi Papa saya mencintai saya Bukan sebagai seorang Anak Lebih dari itu Gitu kan Karena lama kita Gak ketemu Mungkin jadi Awalnya Menganggap saya Awalnya Mungkin Dia gak Yang gak tahu Yang ada dalam Pikiran beliau Apa Sehingga Saya yang dulu Belum Belum kenal diskotik Dia ajaklah Sama papa saya Pada waktu Ulang tahun yang ke-17 Ke sebuah diskotik Nah disitulah Aduh Ancur 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 Aduh Bener-bener SMP SMP Sudah mengenal Nipam Piskoplo SMA 16 tahun Ketemu Bapak Kandung Kemudian diajak Ke diskotik Nah ini Harus Kira-kira masuk akal gak Orang anak SMP Muslimah nih Udah mengenal Yang kayak beginian Macam-macam loh Gak masuk akal ya Gak masuk akal Dan Apa ya Nipam Ilkoplo Ini kok Kayak semacam Ada skenario Yang ditulis disitu Kemudian dibaca gitu Dan dia tidak bisa Mensingkronkan Antara usianya dia Memulai dari SD SMP SMA 16 tahun loh Ke bawah itu Udah Udah Mengkonsumsi itu gitu Nah bagaimana nanti Pecaprawannya Seperti apa Sama Bapak Kandungnya ya Sepuluh dari diskotik Seperti apa Waduh aneh ini Nering-nering kali Didengar Jangan ikuti ya Farah banget Ada tanggap Pak Indra ini Pak Indra ini Aku dong Ya silahkan Pak Iman ya Terima kasih Assalamualaikum Jadi Kalau melihat kehidupannya Serem ya Keren gitu loh Jadi dia terpisah Dengan orang tuanya Dia juga bermasalahan Berpisah dengan Bapaknya Bapaknya masih ada Kayak lagi Kok sampai 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 gak ngikut Itu juga Masalah Ada masalah Jadi kalau kita runut Artinya keluarga ini Bermasalah Jadi permasalahan itu Menimbulkan masalah Masalah-masalah berikutnya Ya kalau itu memang benar Di antaranya Kelas Sampai SD udah kenal Poplo Dan segala macam Dekan diskotik Ya artinya memang Saya cuma mau Nihinkan bahwa Keluarga adalah Benteng yang pertama Lanjut Betul Keluarga adalah Benteng yang pertama Dan kedua adalah Jangan salah gaul Itu aja sih Ya Agama apapun Anda Ya Jangan sampai Salah bergaul Ini momennya Bahwa Kita harus bergaul Benar-benar Sesuai dengan Akhidat kita Gitu ya Kalau usia-usia Masih labil itu Itu cenderung Terpengaruh Dengan lingkungan Dimana Anda bergaul Bahkan lupa agama Karena masa-masa itu Masa-masa diisi Oleh apa Kesenangan Indahnya dunia ini Masa remaja Apalagi umur SMP loh Dari SMP Sudah menangan Koblo Nipang Inek Dan seterusnya 16 tahun Kedis kotik Sama ayah kandung Gitu loh Nah itu kira-kira ya Hati-hati teman-teman Bergaulah Buat adik-adik kita Di luar sana Ini pelajaran Buat kita semua ya Untuk itu Jangan sampai Terpengaruh Gak ada gunanya Narkotika itu Merusak Merusak Anak bangsa Mari kita Semua disini Tentu bersatu Untuk berantas Ini semua Oke lanjut Pak Jul Kisahnya nanti Sama Pulis Sekulang dari Diskotik Saya dikenalin Namanya Inek Sama papa saya Ulang tahun Dirayakan Di sebuah diskotik Alasan papa saya Memperkenalkan Waktu itu Supaya Supaya Kalau saya Ke diskotik Itu gak Canggung Istilahnya Papa saya Kan memang Papa saya Memang sering Ke dunia malam Ke klub Ke diskotik Papa saya juga Memperkenalkan Teman-temannya Alasannya Papa kalau ke diskotik Atau ke klub entertain Klien-kliennya Gitu kan Supaya saya bisa Mengerti Bahwa Diskotik Bukan hanya Untuk hiburan Tetapi untuk kerja Media sarana Bekerja Papa itu Supaya saya Gak diajak Teman-temannya Ke diskotik Hanya didampak Saya pulang Ngasih Saya sebah Tidak canggung Dan bisa Mengerti Kehidupan malam Relasi kayak Begini Supaya nanti Anaknya ini Gak canggung Dalam kehidupan malam Jadi bapaknya Sendiri Mengajari Anak kandungnya Mengerti Kehidupan malam Mengkonsumsi Obat-obat terlarang Terus kemudian Sepulang dari sana Kan orang Kalau pulang dari Pikiran sehat Menghilang semua Di sana Iblis Setan Sudah menguasai Akhirnya Bapak kandungnya Mengajak dia Tidur di hotel Kemudian Disanalah Dia pertama kali Dijama oleh Bapaknya Belum Belum Dijama Tidur Tidur di hotel Tapi belum Baru Baru Mengungkapkan Artinya Lihat aja Nanti Bapaknya Mengatakan Aku mencintai Kamu Bukan sekedar Melebihi Daripada Anak Tapi Mencintai Kamu Sebagaimana Perempuan Karena saya Laki-laki Kan gitu Gitu loh Pak Imanes Jadi Gak wajar Gak masuk akal Gak sih Bapak Mengajak Anak kandung Ke diskotik Kemudian Dibawa ke hotel Kan ini udah cerita Gak bener Gitu loh Dikasih inek Dikasih inek Pula lagi Bikin mabok Anaknya Bikin gak sadar Gitu Tujuan utamanya Bapaknya Memperkenalkan Diskotik Agar Anaknya ini Gak canggung Dalam kehidupan Malam Artinya memang Udah dididik Nanti-nanti Kalau udah gede Kamu jalani Kehidupan Kayak gini Silahkan teman-teman Dilanjut Jadi Ini kisahnya Kayaknya Apa ya Dramatisir banget Melankolis Ada ya Seorang laki-laki Seorang bapak Menjerumuskan Ini kan Alangkah bejatnya Bapaknya ini Bapak Kandungnya lagi Kalau kita telah Ah Boleh dong Kita bertanya Ini kisah nyata Pak Rekayasa Bagaimana Dari kisah-kisah Yang dipaparkan Sama perempuan ini Kalaupun iya Kasian banget Nasibnya Oke Kita aja Lanjut Lanjut Saya minta maaf Akhirnya saya keluar Tapi gak sampai disitu juga Bapak saya tetap berjuang Akhirnya besoknya Saya pulang Dengan hati yang hancur Sudah gak menghormati lagi Beliau sebagai seorang anak Nah disitulah Awal saya kejatuhan Mulai saya pencadu narkoba Kan disitu saya Akhirnya Merasa patah hati Akhirnya Terus saya pulang Ke rumah budi saya Rumah budi saya Namanya budi saya Ekonomi pas-pasan Ya waktu itu Saya ikut nenek Nenek Ya seorang pensiunan Ikut Ekonomi pas-pasan juga Waktu itu Gitu kan Akhirnya nenek Akhirnya saya kenal Dengan om-om yang punya cafe Akhirnya saya Berapa perpacaran Dengan beliau Nggak ngapa-ngapain sih Cuma dikasih uang Nah itu saya pulang Dengan alasan ini Uang dari papa Padahal enggak Nggak dari papa Saya menutup-nutupin Karena saya takut Gitu kan Nggak mau ngomong Apa adanya Kalau papa saya begini-begini Karena takut Keluarga saya kecewa Seperti itu kan Tapi lama-kelamaan Lama-kelamaan Akhirnya saya pun Sering keluar malam Keluar malam Akhirnya saya ngaku pulang Saya ngaku pulang Ke rumah papa Saya nggak pulang Ke rumah papa Karena takut ya Karena setiap kali Ke rumah papa Saya pulang Papa mesti Pikirannya Mesti ingin ganggu saya Seperti itu Gitu kan Dan akhirnya Saya nggak pulang Terus akhirnya Saya memutuskan Kabur dari rumah Gitu kan Kabur dari rumah Nah disitu pun Saya kenal Seorang bandar narkoba juga Gitu kan Bandar narkoba Pereman juga Bandar narkoba juga Saya kabur Saya kabur Terus akhirnya Disitu saya kabur Saya hamil kan Saya kaburnya Karena saya hamil Saya kabur Sama bandar Memang itu Makin parah Hancur 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 Nah kalau orang Kayak gini Murtad Sudah wajar lah ya Kapan dia itu Pernah mengenyam Kehidupan islami Kapan dia pernah Belajar islam Dengan benar Kecuali hanya Sampai usia Lima tahun Taruh lah itu Dari umur Empat tahun Mungkin Ngaji cuma Sebulan Begitu Lalu dia ngaku Muslim Memang gak bisa Ini gak pernah Jadi muslim Orang ini Ya Gak pernah Jadi muslim dia Mungkin hanya Statusnya islam Tapi bukan muslim Karena orang muslim Itu artinya Orang yang taat Tunduk Terhadap aturan Allah Nah orang islam Belum tentu muslim Tapi kalau muslim Sudah pasti islam Ya Nah ini Saya kok Gak dengar Cerita dia itu Misalnya dia itu Pernah Menjalani agama Sampai di usia Remajanya Enggak ada Yang dia lakukan Justru minum Melkoplo Imeng Narkoba Apalagi tadi itu Inek Nepam Terus BK Ekstasi Aduh Lihat kayak gini Mau Dibagakan Dari mananya Gitu Terus punya anak Kalau memang dia murtad Terus dibanggakan Dari mananya Dari sisi apa Gitu loh Wih Ten Sepertinya memang Agamamu ini tempat Anu ya Pembuangan sampah Gitu ya Kok gak ada sih Orang-orang islam Yang bener-bener Ngerti islam gitu Murtad Gitu gak ada Memang gak ada Kenapa yang Kok agamamu ini Jadi tempat Pembuangan sampah Seperti ini Kau kira kami Apa Terguncang Dengan pengakuan Seperti ini Ya entahlah Justru kami itu Bersyukur Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Islam kau bersihkan Dari manusia-manusia Sampah Seperti ini Kan begitu Aduh Kayak gini Kok dibanggakan Memang tak berotak Kalian Ten Lanjut Jadi Jadi Ini ada Dia kan Sudah pecah Narkoba Terus kemudian Pecah telur Sama bapak kandung Kemudian Habis itu Gak pulang lagi Ke rumah Bapaknya Karena takut lagi Untuk dipecahkan Yang kedua kali Kembali ke neneknya Kemudian Mulai kehidupan Malam Dan Dia kenalan Sama om-om Om-om Kemudian pacaran Sama om-om Kemudian Bandar narkoba Kemudian Abis itu Dia sering keluar malam Kabur sekalian Kenalan Sama bandar narkoba Pacaran Sama narkoba Dan hamil Nah pertanyaan sekarang Yang menghamili siapa Yang pertama Menggauli dia kan Bapak kandungnya Kemudian ada om-om Patungan bang Patungan Patungan Ya Jadi bapak kandung Om-om Sama pacar yang terakhir Bandar narkoba ini Ada tiga laki-laki Yang harus bertanggung jawab Kira-kira siapa Yang membuahi dia ini Nah Untuk lebih jelasnya Kita tanya kepada Pakarnya ini nih Kira-kira Menurut Pak Desugi Siapa yang bertanggung jawab Pak Desi Kenapa Tanya ke saya Masalah Salome Kacau Pak Desi Kacau Pak Desi Masa Salome Ditanyakan kepada saya Nah ini ya Dari liga cerita ini Itu tidak singkran Dengan pengakuan dia Waktu di penjara Bisa memualafkan orang Masa akal enggak sih Dari kecil Minum pil koplo Nyimeng Narkoba Apa namanya Candu Caks bebas Caks bebas Hamil di luar nikah Terus dia masuk penjara Bisa memualafkan orang Aduh Enggak mungkin Mana ada seperti itu Ah Ya enggak-enggak aja Ini murtadong ini Kalau enggak ngibu Lagamanya enggak laku Sudah lanjut Ini di hamil tua Saya dijual Gitu kan Ke Mucikari Disitulah saya jatuh Dalam dosa Perzinaan Prostitusi Gitu kan Saya dijual oleh Mucikari Terus akhirnya Ya uangnya dia yang nerima Laki-laki preman itu Yang nerima Gitu kan Terus akhirnya Jatuhlah saya disitu Bisa menikmati Uang-uang seperti itu Tapi namanya orang Saya keping Sekali lepas Dari kehidupan malam Rasanya hati ini Menangis pada waktu itu Ya Tuhan Saya kok bekerja Yang menikmati uang Laki-laki Tapi saya mau Kalau saya pulang Saya pulang Saya juga gak nyaman Begitu loh Kalau saya pulang Saya gak nyaman Gitu kan Tapi kalau saya bekerja Begini rasanya gak bisa Karena apun Saya sudah terlanjur malu Waktu itu kan Terlanjur malu Karena saya Sudah mengandung Dan sudah punya anak Di luar nikah Terus akhirnya Saya tetap Juga berjalan Dengan laki-laki itu Selama 3 tahun Selama 3 tahun Saya kerja di nightclub Di karaoke Saya yang kerja Yang megang uangnya Laki-laki itu Memang sekilas sayang Banget Mulutnya manis Gitu kan Ya Seorang pembimbing Tapi pembimbing Yang dalam hal gak benar Gitu kan Nah suatu saat Pada waktu saya kerja Di Bali Yang ngabisin uang saya Gitu pulang-pulang Lopo harta habis Ternyata dia piara perempuan juga Gitu Saya yang kerja Dia habiskan Untuk wanita itu juga Nah disitu Saya tetap kecanduan narkoba Disitu saya berusaha Mencari kebahagiaan Kebahagiaan Betul-betul Saya ingin cari Tapi yang saya dapatkan Hanya di dalam narkoba itu Sabu-sabu Saya ketika mengisip Sabu-sabu Saya merasakan Damai sejahtera Setelahnya Suka cita Tenang Pikiran Gitu lah Itulah sebabnya Saya waktu itu Menjadi pecanu narkoba Karena apa Karena saya merasakan Damai Karena pahitnya hidup Kan ya Karena merasakan Damai Hamil tua Terus kemudian Punya anak Di luar nikah Dijual oleh Muncikari Sudah menjadi Lontek Pelayang Terjadi nightclub Terus kemudian Naik club Seperti karaoke Di daerah Bali Katanya Terus kemudian Dia menikmati Ini semua Dan sudah Mengkonsumsi SS Dan Sangat Menikmatinya Kan begitu Ini orang kok Kotor banget sih Kehidupannya Gitu Gak ada Bener-benernya Gitu Gak ada Kalau dia muslim Masa gak ada muslim Muslimah yang sama sekali Mestinya kan Orang kita ya Kalau mengalami Kesulitan itu Bukan pelariannya Ke Hal-hal yang negatif Seperti narkoba Mestinya Kalau kita mengalami Cobaan itu Karena apa Allah subhanahu wa ta'ala Itu memberi Cobaan kepada kita Itu tidak melebihi Dari kemampuan kita Insya Allah Pasti kita ada Solusinya Ada solusinya itu Jadi makanya Kita jangan patah semangat Bahwa Kalau ada cobaan Setinggi-tinggi Apapun cobaan itu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan Cobaan itu Pasti kita mampu Insya Allah Ada jalannya Begitu Jalannya bukan Pelariannya Ke kehidupan malam Jadi lontek Jadi Bicaraan narkoba Dan seterusnya Gitu loh Tapi Jalan keluarnya adalah Belajar kepada Orang-orang yang kita percaya Ya kembali Ke ajaran Islam Kok ada begini sih Gitu loh Karena memang dari awalnya Mekak Gak pernah ngaji Gak mengenal Islam Dan seterusnya Jadi itulah Ini sebenarnya Kalau menurut saya Ini memang bukan Seorang Islam Ini memang Guda jauh Dari ajaran Islam Orang yang kayak beginian Ya pertama Ayah kandungnya juga Agamanya apa Coba Kok ada ayah kandung Tega-tega gitu Membawa anaknya ke hotel Kemudian Terjadilah Yang di luar dugaan Berawal dari situ Ayahnya sendiri Mengenalkan dunia malam Anaknya terjerumus Selalu jauh Bahkan dalam umur 17 tahun itu Sudah digauli oleh Tiga laki-laki Dan enjoy dia Enjoy Enjoy terus Sampai Detik-detik terakhir Kira-kira begitu ya Teman-teman semuanya Ada tanggapan yang lain? Halo Lanjut Pak Jul Gak ada Sampai ketika saya Inisir narkoba Dan itu berjalan Selama Sampai tujuh tahun Sempet rasa hati pun Juga kepingin berhenti Gitu kan Sempet hati ini Ingin berhenti Saya pakai sholat Pakai apa Kekuatan saya Hanya berhenti Untuk gak pakai narkoba Hanya tiga bulan saja Habis itu Maka lagi Habis itu Maka lagi Gitu kan Terus akhirnya Pada suatu saat Saya pisah Dengan laki-laki itu Akhirnya pun Saya pun juga Mulai kenal Dengan bandar-bandar besar Dengan istilahnya Menjual narkoba juga Ikut-ikut jual narkoba juga Gitu kan Semakin jatuh Saya kena Kereman-kereman Kelas tinggi juga Gitu kan Disitu saya kena Ya Kalangan yang lebih-lebih Mafia-mafia yang lebih tinggi Gitu kan Nah disitu Saya semakin jatuh Gitu kan Akhirnya saya harus Masuk ke penjara Karena kena pasal Pengenjara Atau pasal persekongkolan Gitu kan Ada orang beli di saya Saya kedapa Terus akhirnya orang itu Ketangkep di kecaya Gitu kan Akhirnya saya masuk penjara Disitu Nah di dalam penjara itu pun Saya pun merasakan Suka cita Merasakan damai sejahtera Gitu kan Istilahnya damainya Suka citanya apa Karena di dalam penjara pun Saya masih bisa Kerja jual perempuan Saya masih bisa Kerja jual narkoba Gitu kan Uang itu terus ada Gitu kan Terus akhirnya Terus akhirnya pada saat itu Saya ada seorang teman Dan teman itu Manggil pendetanya Datang untuk besuk saya Gitu kan Langsung saya diinjilin Nah saya diinjilin Beliau berkata Seperti ini Dia berkata apa Saya gak ingat Sep ada tiga kali Tau gak Empat kali pertemuan Tiga kali pertemuan Kalau gak Saya di Waktu teman saya Dibesuk Saya diajak Waktu teman saya Dibesuk Saya diajak Waktu itu pendeta Ngomong apa Saya gak nangkep Gitu kan Cuma waktu itu pendeta Setelah Ingat saya ngomong gini Sudahlah mbak Mbak kalau gak percaya Mbak kalau Mau percaya Tuhan Yesus Suruh selamat Pasti hukuman Jadi kisahnya Sangat-sangat dramatis ya Jadi sudah kerja di nightclub Sudah jadi lontek Sudah jadi jablay Menjual diri Terus kemudian Pecandu berat Nah kemudian habis itu Bukannya Interveksi diri Malah penambah Dia lebih Mengenal Kepada Bandar-bandar gede Pereman-pereman gede Terus kemudian Endingnya Dia Ketangkep Kemudian masuk Di penjara Di dalam penjara Dia mengenal pendeta Katanya Tapi masih asik-asik Terus Dalam penjara itu Biasanya orang Kalau udah di hukum itu Di hukum itu Tempatnya Menginterveksi diri Tempatnya Untuk mengakui Kesalahan Memperbaiki diri Kedepan Tapi ini Semakin gila Di dalam Tahanan Teman-teman Nah ini Sebenarnya Gak layak Dipublikasi Ini kan Semacam Harga diri Ini semacam Apa ya Aib Aib Kok diomongkan ke publik Itu ya Pak Imanesia Gak layak begitu Tapi inilah Is oke lah Karena ini videonya ada Ini kita gak edit Ini kita ambil Tujuannya apa sih Ini Tujuannya apa Di luar sana Ini bener-bener Terjadi apa enggak Ya Ini ada Karangan atau gimana Kalaupun ini bener Gitu ya Artinya adalah Orang ini Gitu Memang Udah gak punya iman Kebablasan Gitu loh Aku ya Iya silahkan Pak Imanes Ya maaf Jadi Ini saya Saya Tambah yakin 100% ini Hayalan ini Tambah 100%nya Dia tadi ngomong Mengenal Bener-bener besar Ini kan tinggal Ditangkap aja Supaya bisa Kenapa Ngetakut Ngomong begitu Karena dibilang Kenal dengan Bandar-bandar besar Mafia-mafia Masa polisi Gak nangkep Dia terus di integrasi Siapa Bandar-bandar besarnya Masa dia gak takut Ngomong begitu Menurut saya ini mah Aneh aja nih Udah Saya 100% Yakin ini Bohong ceritanya Udah Lanjut bang Maksudnya Pak Imanes Ini hanya Rekayasa berlaka ya Iya lah Mana bisa bang Berani ngomong Saya kenal dengan Dengan bandar-bandar besar Apa nanti gak dibunuh Sama anak buahnya bang Gak semudah itu Saya tahu Area-area seperti itu ya Nanti suatu saat Akan saya buka Seperti apa Gak semudah itu Ini yang begitu Tertutup Dari Dari Lonte Ya Dari Pramugari Eh Pramug Apa sih Pramug Apa namanya Kalau malam itu Pramuria 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 Lonte Jangan disebut Pramuria Lonte Lonte Kalau maksiat itu Jangan dihalus-haluskan Bang Nanti orang-orang Yang melakukan maksiat itu Akan merasa bangga Karena dihalus-haluskan Contohnya Lonte Dibilang kupu-kupu malam Lonte Lonte Jangan kupu-kupu malam Pramuria Itu 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 Enggak Jutru Ngajarin Enggak betul Itu PSK Kalau saya Sari nyebutnya Lontong tempe Suka saya Ya Lontong tempe Boleh lah Nah itu Ada suara Hantu Masuk Kok bisa ya Begitu loh Ini yang persoalannya Ini orang tuanya Bejat banget Gitu loh Bapaknya Bisa membawa Anaknya ke hotel Bawa ke diskotik Gitu loh Ampe hamil Ini orang tua Bejat Gitu loh Pertanyaannya Bang Nanti Yang mana Yang benar Bapaknya Apa kakeknya itu Kalau itu sih Kakeknya kan Udah meninggal Tadi katanya Dia kan Amil dari bapaknya Amil dari bapaknya Pertanyaannya Apakah sosoknya Menghamili A bapaknya B kakeknya C semuanya benar Kedua-duanya benar lah Bapak Kalau bapaknya memang Kalau benihnya dari bapaknya Ya bapak Merangkap sebagai kakek juga Dibilangin patungan Patungan Ya kan ada tiga Bapaknya pertama Pertama bapaknya Kedua Om-om Ketiga Pacarnya Tidak tahu siapa Yang punya Yang Darah dagingnya siapa Gitu kan Ini kan belum tes DNA Sama dengan Lagi lagi salome sih bang Lagi lagi salome Lagi lagi salome Sama kisahnya Dengan yang diceritakan Pak Hendritan kemarin itu Anaknya Dislammer Dislammernya Pak Hendritan itu Siapa Kira-kira anaknya Setelah Pak Hendritan Melulusuri Gak usah di tes DNA Ketanya Pak Handi Tinggal lihat wajahnya Saja identik Dengan siapa Kan gitu Nah ini juga bisa Dicek Identik dengan Bapaknya Identik dengan Om-om Identik dengan Pacarnya Kan pasti ada Roman-roman wajahnya Nah kalau Dilihat dari Kisahnya yang ada Di kitab suci Ya kita bisa Tengok Kalau di Al-Quran Seolah gak ada Di hadis gak ada Kita tengok Di perjanjian lama Kalau gak salah Ada kisah Lot Ya Pak Hendritan Mosea Kayak gini ya Ya Lot Lot itu Pekala pertigaan Dengan Anak perempuannya Dua Timbul ide ya Ini kita gak Membaca teks Yang hanya Mengingat saja Timbul ide dari Yang tertua ya Bang Handi Ya Untuk menyambung Keturunan Sehingga Dengan Dengan upaya Yaitu Dengan cara Memberi minum anggur Kepada Bapaknya Dan disepakati ya Oleh adiknya ya Sepakati Kemudian dikasih minum Dua malam Jadi Lot itu Dua malam Dikasih minum Anggur Mabuk pula Dua kali itu Dan tidur pula Dengan Dua anaknya Sampai hamil Dan beranak Jadi kisah ini mirip Ini Bisa Secara kebetulan mirip ya Bang Handi Banget Jadi artinya Tapi Perbedaannya adalah Waktu itu memang Gak ada laki-laki lain Kecuali Lot Dengan Kedua anaknya Gak ada Kan udah dimusnahkan Di suatu tempat ya Gak usah kita ceritakan Malam pertama itu Kakaknya yang namanya Si A dulu Memberitahu kepada adiknya Baiklah Malam ini Kita beri Bapak kita Anggur Karena untuk Kita supaya Ada keturunan Karena tidak ada Laki-laki lain Adiknya setuju Akhirnya Malam pertama Kakaknya dulu Kemudian malam kedua Kakaknya mengatakan Adik kamu lagi lah Supaya kita punya Keterunan Berilah Ayah kita Anggur Adiknya lagi Yang kedua itu Malam kedua Nah Kebetulan sekali Memang dia udah punya Keterunan Kedua Jadi Bapak merangkap Sebagai bapak Merangkap juga Sebagai kakek Hampir sama Kurang lebih sama Dengan cerita ini Gitu Nah Saya khawatirnya Ini anak Yang ada di video ini Ibu-ibu ini Dia mengambil kisah dari itu Terinspirasi Gitu loh Ini cuman Sekedar bertanya ya Tidak membuat Klaim Kira-kira Kurang begitu Pak Indra ya Ceritanya ya Ada yang Udin Tokek nih Yang Yang DP Kakeknya Tubang Handi Kakeknya Merangkap Bapak dong Aduh parah Ini cerita Kayak begini Kok bisa di upload Ya Kita ini juga Sengaja Untuk Mereaksi Ini ya Buat Hiburan Bawa di luar sana Seperti Beginilah Kualitas Murtadin Itu ya Kualitas Murtadin Itu ya Kayak ini Gitu Tadi namanya Tapi kayaknya Ini ibu Berencana Mau filmkan Ini Kesaksiannya Ini Oh Dijadikan Sinetron Begitu Oh Sinetron Oh iya Iya Nantilah Saya jadi Sutradaranya Mudah-mudahan Saya bisa ketemu Dia Banyak Kenal Orang-orang Disanalah Bisa Membuat Laku loh Ini Kalau dijual Laku-laku Karena memang Dia punya Niatnya Ini Supaya Dia Kiral Begini Makanya Kayaknya Dia mau Jadi 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 Kalau Abang Mau jadi Teradar Ya Kamu jadi Ini Kameranya Ya Lanjut Baik Lanjut Video Pak Jul Mbak di Peringan Dalam hati kecil Saya Begini Waduh Saya di penjara Sini Seneng Kok Kenapa Saya harus Cepat-cepat Keluar Disini pun Asik-asik Aja Terus Akhirnya Pendeta Ngomong Apa-apa Nggak Masuk Dia Ngomong Injil Nggak Masuk Tapi Satu Yang Saya Masuk Nggak Tuan Ancep Di Pikiran Saya Pendeta Itu Ngomong Gini Sudahlah Mbak Jika Mbak Mbak Tidak Percaya Tuhan Yesus Juru Selamat Tidak Percaya Tuhan Yesus Adalah Manusia Jika Mbak Dalam Keadaan Masalah Berat Berbeban Berat Jatuh Dalam Dosa Paling Masalah Apapun Mbak Berdoa Pake Dua Agama Tuhan Mana Yang Menyelamatkan Mbak Tuhan Itu Yang Mbak Harus Ikuti Tuhan Yang Mana Menjawab Doa Mbak Itu Yang Harus Mbak Saya Dikasih Uang Habis Dikunjung Saya Dikasih Uang Akhirnya Sampai Sel Saya Belikan Narkoba Lagi Akhirnya Gitu Terus Pada Suatu Saat Saya Akhirnya Harus Setelah Fonis Satu Tahun Saya Harus Dibuang Di Malang Mau Nggak Mau Rasanya Saya Tidak Kepengen Dibuang Di Malang Karena Saya Pikir Di penjara Medaing Surabaya Sini Rasanya Enak Banget Akhirnya Saya Harus Dilepas Saya Harus Dilayar Di Malang Nah Tapi Sebelum Saya Dilempar Dibuang Di Malang Saya Sempat Pada Waktu Itu Perjumpaan Ilai Saya Merasa Ada Teman Saya Pada Waktu Itu Ada Teman Saya Yang Kristen Ngajak Saya Pergi Ke Gereja Penjarai Disitu Waktu Saya Memang Tidak Ngerti Teman Teman Bilang Ada Acara Pasca Ayo Dateng Akhirnya Saya Ikut 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 Ikutan Aja Gak Ada Dasar Apa Gitu Kan Ikut Masuk Di Gereja Gak Tau Di dalam Gereja Tersebut Saya Tiba Tiba Sekali Begitu Masuk Dalam Gereja Melihat Orang Nyanyi Puji Pujian Rasanya Air Mata Gak Terbentung Nangis Terus Saya Gak Tau Itu Apa Sampai Saya Nangis Itu Gak Bisa Berhenti Saya Malu Sendiri Sampai Saya Aduh Kalau Saya Ketauan Menangis Begini Nanti Ditanyain Semuanya Saya Kenapa Ini Saya Bingung Jawabnya Gitu Kan Tapi Air Matanya Gak Bisa Dibendung Gitu Ada Orang Nyanyi Ada Orang Kotba Ada Orang Apa Rasanya Gak Bisa Ketahan Gitu Kan Terus Akhirnya Ada Pelayan Tuhan Ada Berdiri Di Pinggir Saya Saya Dikasih Tisu Banyak Banyak Saya Ambil Saya Dalam Hati Aduh Tuhan Ya Allah Saya Malu Sekali Disini Gitu Kan Kenapa Saya Nangis Terus Kalau Orang Tanya Saya Kenapa Saya Jawab Saya Ingat rumah Sama Sekali Gak Tahu Menangis Karena Apa Cuma Sekarang Setelah Tahu Bahwa Itu Katanya Oh Zaman Rok Kudus Ya Memang Bener Karena Pada Waktu Itu Rasanya Sedih Juga Enggak Bahagia Juga Enggak Satu Gimana Begitu Rasanya Ya Pengen Aja Menangis Yang Gak Henti Gitu Kan Terus Akhirnya Setelah Ibadah Kebaktian Pasca Selesai Saya Kembali Kesel Sudah Gak Terjadi Apa Apa Teman Teman Disitu Baik Baik Gak Ada Yang Panatik Panatik Gitu Gak Ada Ya Waktu Lailah Kadang Labil Terus Di Dalam Penjara Masih Mengkonsumsi Obat Terlarang Terus Kemudian Diajak Temannya Ke Kereja Yang Ada Di Dalam Penjara Terus Kemudian Di sana Dia mendengar Lagu-lagu rohani Menangis Gitu Dan Menangis Jadi-jadinya Itu Kira-kira Kisahnya Yang problem Tadi Disini Loh Pertama Dia Menjadi Mucikari Di Bali Apa Namanya Menjadi Lontek Di Bali Di Neklop Di Bali Kenapa Langsung Surabaya Terus Dibuang Kemalang Gitu Seperti Apa Ini ada Tiga tempat Yang disebut Bali Surabaya Malang Surabaya Itu Medaing Memang Tempatnya Kalau Malang Aku gak Paham Jadi Disini Ada Semacam Kekacauan Berpikir Atau Salah Skenario Kenapa Seorang Kalau Memang Dia Masih Muslim Kenapa Mesti Mas Harus Diajak Ke Gereja Mestinya Dia Mencari Toko Islam Untuk Belajar Lebih Memperbaiki Diri Kenapa Mesti Harus Ke Gereja Bersama Temennya Di Dalam Penjara Di Dalam Penjara Ini Maaf Ini Ada Kebohongan Yang Sangat Berbohong Banget Kenapa Di Dalam Penjara Itu Bukan Tempatnya Orang Dihukum Tapi Tempatnya Orang Dibina Untuk Diperbaiki Diristat Kembali Agar Menjadi Orang Yang Baik Setelah Dia Nanti Keluar Dari Sana Bisa Kembali Ke Masyarakat Menjadi Orang Yang Baik Di Dalam Penjara Itu Lembaga Pemasarakatan Sekarang Sebenarnya Bukan Nama Penjara Lagi Lembaga Pemasarakatan Jadi Dimasyarakatkan Orang Di Sana Dididik Dipila Dulu Pertama Ditanya Agamamu Apa Kamu Agamanya Apa Setelah Ketahuan Semua Kepercayaan Masing-masing Mereka Itu Diberi Ustadz Kalau Dia Islam Diberi Cerama Kalau Dia Kristen Datang Pendeta Jadi Gak Mungkin Disana Itu Seorang Muslim Dikasih Pendeta Gak Masuk Akal Nah Ini Benar-benar Gak Masuk Akal Dan Halu Dan Error Error Dalam Cerita Ini Orang-orang Kayak Beginian Kenapa Kita Lihat Saya Sering Masuk Di Dalam Baik Jam Tertentu Maupun Jam Tidak Karena Saya Pernah Diberi Kuenangan Masuk Kesana Sampai Saat Ini Masih Bisa Kalau Saya Mau Tapi Saya Lagi Rehat Disana Itu Orang-orang Benar-benar Dibina Di Dalam Bukan Dihukum Orang Di Dalam Itu Dibina Supaya Menjadi Yang Lebih Baik Agar Nanti Setelah Keluar Dari Sana Gitu Sekali Lagi Saya Ulang Dia Bisa Berbaur Dengan Masyarakat Lebih Baik Dari Yang Sebelumnya Artinya Rehabilitasi Jadi Nantinya Apakah Rehabilitasi Atau Di Hukum Jadi Teman-teman Jangan Ikuti Orang Kayak Gini Ini Benar-benar Merusak Keadaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Itu Enggak Kacau Kayak Diceratakan Ibu Ini Disana Itu Benar Setelah Lagi Saya Ulang Disana Itu Dipilih Bahwa Agamamu Apa Itu Nanti Dilatih Di Dalam Kalau Islam Itu Dipanggilkan Ustadz Kalau Perempuan Ustazah Pendampingan Terampilannya Apa Dilatih Menjahit Salon Apa Segala Macem Agar Keluar Nanti Punya Skill Punya Skill Supaya Enggak Menjadi Beban Negara Nanti Gitu Ya Kira-kira Seperti Itu Ya Teman-teman Jadi Cerita Orang Kayak Gini Ini Enggak Masuk Akal Kalau Seorang Muslim Didatangkan Pendeta Ini Pembohongan Publik Dan Tidak Mungkin Sipir Atau Pembina Di Dalam Lapas Itu Membiarkan Seorang Pendeta Untuk Menginjili Orang Yang Masih Muslimah Tidak Mungkin Ini Nonsen Ini Tidak Masuk Akal Ini Kerangan Belaka Ini Pembohongan Publik Itu dari Saya Yang lain Silahkan Iya Saya Bang Jadi Betul yang Abang Bilang Janganlah Ikuti Orang Seperti Ini Karena Orang Ini Mutenar Kenapa Saya bilang Mutenar Seperti Abang Bilang Tadi Dia Dari Bali Melontek Terus Ke Surabaya Melontek Supaya Dia Lebih Tinar Lanjut Di Palu Sudah Tondol Sudah Disintukan Lanjut Pak Yul Akhirnya Disitupun Saya Menjalani Hidup Masih Sholat Disitupun Masih Sholat Bahkan Saya Di Dalam Penjara Itu Pernah Ada Seorang Muslim Ada Seorang Kristen Minta Suruh Ngajian Saya Ngaji Saya Ngaji Ngaji Saya Ngomong Bahwa Islam Adalah Agama Yang Paling Sempurna Meskipun Ngaji Saya Nggak Bagus Tapi Bisa Sedikit Sedikit Gitu Kan Gak Mungkin Dia Meng